Halo, bertemu lagi dengan saya, Iktiara. Dan di sini saya akan membahas mini practice test yang sudah saudara kerjakan. Nah, pertama kita ke bagian listening ya. Kita mendapatkan 4 soal untuk listening. Bagian pertama, 4 soal bagian kedua, dan 4 soal bagian terakhir. Ada part A, part B, dan part C. Nah, pertama kita akan ke part A dulu. Nah, di sini saya sudah tulis kembali soalnya, kemudian transcriptnya, kemudian audionya, dan juga jawabannya, beserta penjelasannya. Jadi, apabila saudara tidak bisa mendengar suara saya, saudara bisa menyimak recording ini dengan tetap, ini ya, memperhatikan apa yang saya tulis di tiap soal. Oke, soalnya adalah, what does the man mean? Ya, apa yang dimaksud si pria? Nah, kita akan mainkan di sini audionya. Number one, why did the class move to a different room? We couldn't get into our regular classroom. Someone lost the key to it. What does the man mean? Nah, itu tadi. Kita bisa juga, sambil mendengar, juga membaca transcript. Why did the class move to a different room? Kok kelasnya pindah ke ruangan yang lain, yang baru, ke ruangan yang berbeda, gitu ya? We couldn't get into our regular classroom. Kita nggak bisa masuk kelas kita yang biasanya. Someone lost the key to it. Someone lost the key to it. Kuncinya, lost. Hilang, gitu ya. Kemudian di pilihan ganda, they were in the regular room. Apakah mereka ada di ruang yang biasanya? Yang B adalah, the key was misplaced. Kuncinya itu, place-nya, tempatnya salah. Salah ditempatkan, alias salah taruh, gitu ya. Kemudian, he's taking a different class. Dia ngambil kelas yang lain. Berarti, ngikut mata kuliah lain. Ataukah yang terakhir. He has the key to the classroom. Dia punya kunci kelas itu, gitu. Nah, yang ditanyakan, what does the man mean? Kita biasanya tidak hanya sekedar mendengarkan ya. Kita pertama, fokus pada the second speaker. Yaitu the man. We couldn't get into our regular classroom. Couldn't get into. Nggak bisa masuk. Someone lost the key to it. Nah, kita dengarin orang kedua bicara. Kemudian, kita pahami ada lost key. Key-nya hilang. Kemudian, couldn't get into. Nggak bisa masuk. Kemudian, di pilihan ganda, kita gunakan sinonim. Nah, jadi kalau kita hanya sekedar mendengarkan room, classroom, different, maka kita bisa jadi memilih A, C, D, gitu ya. Apalagi pas mendengarkan, kita sambil melihat pilihan gandanya. Jadi loh, kok A benar? C benar? D benar? Seperti itu. Nah, ternyata kita harus menggunakan sinonim, ya. Sinonim. Pada saat memilih pilihan gandanya. Oke, di transcript kita fokus pada orang kedua, yaitu someone lost the key to it. Seseorang menghilangkan kuncinya. Dengan demikian, pilihan ganda yang tepat adalah dengan sinonimnya kunci hilang, yaitu ada yang salah menaruh kunci ruang itu. The key was misplaced. Nah, ternyata jauh banget ya jawabannya. Tidak ada kata misplaced di sana, tapi intinya sama. Jadi kita gunakan sinonim, tapi tetap maknanya sama. Jadi di listening seperti itu ya. Pertama, fokus ke orang kedua. Berikutnya, jangan terpaku pada apa yang kita dengar. Ya, belum tentu yang kita dengar dan ada di pilihan ganda itu masih maknanya sama. Kita fokus pada makna. Jadi, walaupun digunakan sinonim di pilihan ganda, tapi maknanya sama, maka kita pilih yang menggunakan sinonim itu. Jadi, kuncinya fokus pada the second speaker, gunakan sinonim. Begitu. Oke, jawabannya jadinya B. The key was misplaced. Seperti itu ya, nomor 1. Bener apa tidak jawabannya? Lupa? Baik, ke nomor berikutnya bukan nomor 2, tapi langsung nomor 4. Ini hanya potongan teksis tes, dikumpulkan jadi satu, nomornya tidak urut. Nah, nomor 4. Oke, kalau kita dengarkan pertama. Nomor 4. Should we leave for class now? But it's not time for class yet. What does the woman mean? Oke. Sambil membaca, should we leave for class now? Eh, kita menuju kelas sekarang yuk. Leave for berarti mau berangkat menuju kelas gitu ya. Kalau leave aja, nggak untuk for. Nggak ada for-nya, berarti meninggalkan. Nah, ini leave for berarti meninggalkan tempat ini untuk the class. Nah, yuk kita menuju kelas sekarang yuk. Begitu, the man. Kemudian kita fokus pada orang kedua. But it's not time for class yet. Not time for class. Berarti bukan waktunya. Sekarang belum waktunya loh. Ada yet-nya ya. Nah, saatnya bukan sekarang. Nah, kemudian yang ditanya orang kedua juga. Maksudnya si cewek itu apa sih? Nah, apakah A, she has no time. Dia nggak punya waktu untuk ke kelas. Ataukah yang B, they are already late for class. Mereka sudah telat ke kelas. Yang C, it's too early. Terlalu dini, terlalu awal untuk ke kelas. Yang D, she has to be. Has to sama dengan have to ya. Artinya must, harus. Dia harus on time ke kelas. Nah, kita dengerin kelas semua. Kemudian ada kata time. Ada time gitu ya. Nah, kalau kita hanya tergantung pada apa yang kita dengar, kita mesti milih A sama D. Dan itu salah ya. Karena kita harus gunakan sinonim. Sinonim untuk it's not time for class yet. Jadi, saat ini belum waktunya kelas. Kelasnya belum mulai. Ngapain kesana gitu ya. Jadi, jawabannya adalah yang C. Yaitu masih terlalu awal untuk ke kelas. It is too early. Too early. Terlalu awal. Not time yet. Nah, masih sama ya skill-nya. Fokus pada orang kedua. Jangan dengarkan lalu pilih yang sama, tapi gunakan sinonim. Nah, di sini ada petunjuk negatif juga. Yaitu ada not. Dalam listening ada satu skill tentang negatif ya. Nah, kalau ada hal negatif diungkapkan dalam audionya, biasanya jawabannya dalam konstruksi positif. Jadi, tidak pakai kata not lagi. Jadi, pilihan ganda yang ada kata no-nya yang ada kata no-nya biasanya salah. Karena dia sudah berubah dari not menjadi positif gitu. Jadi, tidak ada no-nya lagi gitu. Nah, di sini ada contoh skill-nya yang diajarkan di pelatihan. Pelatihan, biasanya untuk pelatihan yang full itu dijelaskan detail ya. Biasanya di expression yang kita dengar ada not atau no-nya. Kayak tadi should-en. Sud-en. Nah, no-nya itu tadi. Nah, maka contohnya ini adalah Tom is not sad. Dia tidak sedih mengenai hasil. Hasil ujian misalnya. Nah, maka di jawaban kita tidak mencari kata yang sama not sad. Tapi gunakan kata happy. She is happy. Jadi, bisa menggunakan antonimnya gitu ya. Jadi, tadi not time for class yet. Nah, dia menggunakan sinonim, tapi dalam konstruksi yang positif. Too early. Bukan menggunakan it's not the time atau it's not time for class lagi. Tapi dia gunakan yang tidak ada not-nya, tapi maknanya sama. Nah, jadi ada konstruksi negatif. Dalam soal listening, biasanya sudah diganti dengan sinonimnya. Yang tidak pakai kata not lagi. Contoh lagi penggunaan not adalah dalam prefiks ya. Awalan un, in, sama dis. Misalnya ya, sin itu waras, insin menjadi tidak waras. Sama dengan crazy. Like itu suka, dislike tidak suka. Gitu. Correct itu benar, incorrect itu salah. Nah, seperti itu. Jadi, bisa jadi ada kata not, ada kata nobody, no nothing, atau never, atau menggunakan awalan-awalan yang negatif seperti ini. Nanti jawabannya nggak negatif lagi, tapi maksudnya masih sama. Nah, seperti itu. Jadi, kita sudah mempelajari beberapa skill. Pertama, fokus pada second speaker itu satu skill sendiri. Gunakan sinonim itu satu skill sendiri. Dan negatif itu satu skill sendiri. Nah, itu ya. Kalau belajar di Tufel, kita diajarin kayak gini. Kalau kita nggak belajar lewat pelatihan, biasanya kita tebak-tebak saja. Nah, gitu ya. Ternyata ada ilmunya. Baik, nomor enam sekarang. Bukan nomor tiga ya. Urutan ketiga, tapi nomornya enam. Oke, kita sambil membaca transkripnya, sambil kita perdengarkan di sini. Nomor enam. Dormitory ini mungkin menggunakan kode lantai baru. Saya akan mengatakan, apa maksud perempuan itu? Oke, in this dorm room, dormitory itu kayak asrama ya. Asrama. Nah, menggunakan, wah kayaknya dia menggunakan a new code of pain. Kayaknya baru deh ini catnya. Kemudian, orang kedua yang harusnya kita fokus kepada orang kedua hanya mengatakan I'll say. I will say. Nah, gitu doang. Lah, maksudnya apa I'll say? Apakah saya akan mengatakan hal yang sama? Ataukah saya akan mengatakan itu? Tetapi keduluan. Oke. Ternyata itu adalah skill agreement. Ini salah satu yang dilatihkan dalam listening, comprehension, yaitu agreement. Oke, kita lihat pilihan ganda. Yang pertama, sinis a new code. Dia butuh code baru. Ya, lapisan baru. Apakah perlu dicat pulang? Ataukah code yang disini adalah jaket? Jas, hujan misalnya. Nah, bisa jadi code disini maknanya berbeda kan ya? Kalau yang A bisa jadi dia butuh jas hujan yang baru. Atau butuh jas yang baru. Atau jaket yang baru. Yang B, she likes the pain in the dorm room. Nih, kalau kita mendengarkan kayaknya ada kata dorm room. Kemudian kita pilih ini. Ada kata pain-nya, dorm-nya, room-nya. Biasanya pilih B. Ternyata enggak juga. Maknanya dia suka dengan chat-nya. Padahal kan enggak ngomongin suka, enggak suka ya. Yang C, she has the same opinion as the man. Si wanita setuju dengan opini-nya, the man. Punya opini yang sama. Yang D, dia meninggalkan, left, dari kata leave, top 2-nya left. Her coat in the dorm room. Dia meninggalkan jaket atau jas-nya di ruang dormitory. Nah, agreement, contohnya, ungkapannya adalah I'll say. Yang maknanya I agree with you. Ada lagi, yaitu ungkapan you can say that again. Atau should I, atau me too. Nah, untuk menghadapi soal yang I'll say, atau you can say that again. Should I, atau me too. Kita mencari pilihan ganda. Yang intinya, atau ada ungkapan same opinion, agree with you, atau ada kata to-nya. I think that too, misalnya. Ada kata juga. Wah, aku juga setuju, gitu. Di transcript, I'll say me, maknanya saya setuju. Nah, pilihan ganda yang ada di sana, cocok, adalah ada kata same opinion. Nah, kalau kita sudah hafal dengan skill ini, Maka, kalau ada kata I'll say, should I, me too, you can say that again. Maka, kita nggak perlu dengerin atau baca pilihan ganda yang lain. Langsung cari same opinion, ada nggak? Atau langsung cari kata agree. Atau langsung cari kata to, gitu. Jadi, nggak perlu didengerin tadi konteksnya apa ya? Jaket atau painting ya? Nah, itu nggak perlu khawatir. Kalau kita sudah hafal dengan skill ini. Nah, ini ada skill agreement. Contoh agreement untuk statement yang positif, untuk pernyataan yang positif. Ada kata, should I, me too, I'll say, isn't it? Ya kan? Atau you can say that again. Nah, itu maknanya I agree with you ya. Nah, yang ini adalah I agree with you, tapi konteks kalimatnya negatif. Eh, aku nggak setuju, itu jelek kan, gitu. Atau, itu nggak bagus. Wah, aku juga berpikir itu nggak bagus. Maka, jawabannya neither do I, I don't either. Ada neither either-nya ya. Ada negatifnya kalau either. Kalau neither itu, not-nya udah masuk ke N-nya. Neither. Nah, kalau saudara mendengarkan ungkapan ini, di orang kedua, maka pilihan jawabannya cari kata same opinion, agree, atau kata to di pilihan ganda, langsung dipilih tanpa khawatir isinya tentang apa. Langsung ada same opinion, langsung coret. Itu skill tentang agreement. Nah, berikutnya adalah soal yang nomor 13. Nomor 13 kita akan dengarkan sambil membaca transkrip. Nomor 13. I can't take the biology course I wanted to take this semester. It's at the same time as the chemistry course I have to take. Why not wait to take the biology course next semester? What does the man suggest about the biology course? Oke. Di sini pembicaranya adalah, I cannot take the biology course. Aku nggak bisa ngambil mata kuliah biologi yang aku inginkan to take this semester. Karena waktunya the same time dengan kelas kimia yang harus ku ambil. Kemudian ada kata, orang kedua bilang, why not wait? Kenapa nggak tunggu aja to take the biology course next semester? Nah, kita fokus ke orang kedua dulu. Jawabannya, kalau tabrakan jadwal, yaudah biologinya yang besok aja, jangan sekarang, kayak gitu kan ya. Nah, what does the man suggest? Nah, suggestion. Ya, pilihan ganda yang pertama, A, not taking it at all. Nggak mengambil sama sekali. Biologinya nggak diambil. Yang B, taking it along with chemistry. Ngambil walaupun tubuhkan dengan jadwal kimia. Kemudian yang C, ngambil tapi ntar, besok. Atau berikutnya. Atau taking it instead of chemistry. Ngambil sebagai gantinya chemistry. Berarti ngambil biologi aja daripada chemistry. Berarti chemistry nggak diambil. Nah, saran si laki-laki, ternyata adalah, nunggu aja semester depan next semester untuk biologinya. Gitu ya. Nah, ini adalah skill suggestion. Saran. Ditandai dengan, ungkapan why not. Ya, untuk pilihan gandanya, kita menggunakan sinonim. Maka, jangan mencari lagi, wait. Gitu ya. Atau next semester. Gitu. Biasanya nggak akan ada. Gitu ya. Biasanya kita menggunakan sinonim. Nah, tadi di transcript, mengapa tidak menunggu ngambil mata kuliah biologinya semester depan saja, next semester aja gitu ya. Nah, pilihan ganda yang tepat di sini, ngambilnya ntar-ntar. Atau besok. Atau next semester. Gitu ya. Maka next semesternya diganti dengan kata later. Gitu ya. Later. Bukan now. Bukan sekarang. Jawabannya menjadi C. adalah skill suggestion yang diteskan dan kita menggunakan sinonim. Suggestion di sini terlihat dari penggunaan kata why not. Why not. Why not. Gini aja. Kok nggak gini aja. Gitu. Nah, suggestion di sini dilatihkan dalam soal listening. Biasanya kalau kita mendengarkan kata why not, bla bla bla, atau let's. Ayo. Gini aja. Misalnya, aku lapar. Lalu, let's go to the canteen. Nah, berarti itu suggestion-nya adalah pergi ke kantin. Kayak gitu. Nah, di sini nanti ada skill lain untuk menyatakan ketidakpastian. Misalnya, ditanyain jadwal. Eh, ini kita mulai jam lima kan? As far as I know. Oh, berarti dia nggak begitu yakin nih. Oh, kayaknya setauku. Gitu ya. As far as I can tell. Hmm, kayaknya, kalau menurutku jam segini deh. Tapi nggak tahu sih. Nah, atau dengan kata isn't it, jam lima. Ya kan? Nah, yakannya itu menunjukkan ketidakpastian. Masih belum pasti. Alias, dia nggak yakin. Gitu ya. Ya, nggak yakin. Jadi, dalam soal listening ada skill lain, yaitu suggestion. Ada skill lain, yaitu nggak yakin. Ketidak yakinan. Nggak pasti. Gitu ya. Ditandai dengan as far as I know, atau di sini yang suggestion, why not, atau let's. Nah, yang keluar di soal tadi, nomor 13 adalah suggestion. Yang uncertainty, hanya ada dilatihkan, tapi pas di soal yang kita ambil ini, tidak ada. Tidak diteskan. Nah, berikutnya adalah short conversation, yang nomor 21. Kita dengerin lagi sambil kita baca ya. Oke. Si woman bilang, wah, kayaknya aku akan tinggal di pantai nih, dengan keluarga ku selama liburan musim panas. Kemudian, si laki-laki, so, jadi kamu memutuskan untuk ikutan liburan nih? Gitu. Jadi kamu ikutan ya? Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apa sih? Ini pakai dit ya. Dit berarti dulunya, kemarin-kemarin, kira-kira, the man itu pahamnya gimana tentang si perempuan? Pahamnya dia ikut apa enggak? Kira-kira. Kok dia kayaknya, loh, kamu jadi ikut? Oh, kayak gitu ya. Oh, akhirnya kamu ikut, toh. Nah, kayak gitu. Oh, berarti the man believe, kemarin itu, atau mungkin dia udah cerita duluan, bahwa the woman ini gak ikut. Makanya dia kaget. Loh, kamu ikut. Nah, kayak gitu ya. Ini adalah ungkapan kaget. Ya, dalam bahasa Inggris kayak gini ya. Oh, kamu ikut, toh, akhirnya. So, you did decide. Oh, kamu akhirnya memutuskan ikut, toh. Nah, kayak gitu. Nah, kalau pilihan ganda as, that, apa yang the man believe, dia believe, bahwa she would not take the trip. Kalau yang A, berarti si pria pertamanya tuh percaya atau menganggap bahwa si cewek itu gak bakal ikut liburan. Yang B, pertamanya berarti dia menganggap si cewek itu memang ikut. Nah, kalau memang ikut kan gak kaget kan ya. Ini kaget. That she really like the beach. Dia suka pantai. Ini bukan masalah suka gak suka. Yang dia adalah, she would take a break. Tadi ngomongin break adalah spring break. Itu liburan musim panas. Kalau yang D ini, dia akan break dari study-nya. Dia akan cuti dulu dari study-nya. Kayak gitu. Jadi, udah beda konteks ya. Yang C sama D udah menyimpang. Oke. Perkara kaget. Ya, dalam listening dilatihkan ya kaget. Nah, disini, the second speaker kaget dengan info yang diberikan si woman ini. Yang ditanyakan di soal adalah belief-nya. Kata benda belief. Belief-nya si laki-laki ya. Sebelum mendengar si perempuan ngomong gitu. Itu beda dengan setelah apa yang dia dengar ini. Mungkin si man sama woman sudah ngobrol duluan dan si woman pertanyaan bilang, ah, besok aku gak ikut. Kayak gitu. Kemudian, tiba-tiba si woman bilang, eh, besok aku jadi liburan loh. Nah, kemudian si laki-laki kan, loh, kemarin bilangnya gak gitu gitu ya. Jadinya dia konfirmasi kayak gitu sambil kaget. Loh, jadi kamu udah memutuskan ikut ya? Kayak gitu. Kaget. Setau dia gak ikut si woman ini. Gitu ya. Makanya, so, you did. Nah, ada kata did-nya ini penanda kaget. Sebenarnya kalau gak kaget, you decided. You have decided. Oke, kamu sudah memutuskan. Itu dia gak kaget. Nah, ini decided. Ide-nya dipisah menjadi did sama decide. Nah, penekanan did-nya ini atau do bisa jadi ya di soal lain itu menyatakan kaget. Maka, berarti belief-nya the man adalah sebenarnya awalnya, dan dia taunya itu the woman tidak ikut trip, tidak ikut liburan gitu ya. Maka jawabannya A. Jadi, untuk soal yang seperti ini, kalau ada so you do, so you did, kita mencari pilihan ganda yang informasinya berlawanan dengan yang diberikan orang pertama. Misalnya, informasi pertama tadi dia ikut. Berarti, belief-nya the woman, belief-nya man adalah yang gak ikut. Kebalikannya kita. Nah, ini contoh surprise dalam pelatihan ya, yang dikenalkan dalam pelatihan. Bisa menggunakan B model, yang ditekan, with emphasis. is, yang ditekan. B is same as was were, being, being, itu semuanya variasi B ya. Ini contohnya. Then, he is here. Is-nya ditekan. Then, wah, jadi, dia disini ya? Gitu. He is here. Gitu. Nah, berarti, dia kaget. Loh, dia disini toh. Nah, maknanya adalah, I thought he was not here. Tak pikir dia gak disini. Itu meaningnya. Nah, sama dengan yang tadi ya. Oh, kamu jadi udah memutuskan. Maka maknanya, sebenarnya, dia berpikir, the man thought, dari kata think menjadi thought, bahwa dia gak ekotrik. Gitu ya, kebalikannya. Bisa menggunakan model. Misalnya, can, may, must, should, gitu ya. Then, you can go. Can-nya ditekan. Oke, you can go. Kalau gitu, kamu bisa pergi dia. Dia pikir, yang gak bisa pergi. Akhirnya, dia bisa join ya. Bisa pergi ya. Untuk trip itu, gitu misalnya. Kemudian, menggunakan do atau does. So, you do play tennis. Tak kira, kamu tuh gak main tennis. Jadi, kamu main ya. Nah, kayak gitu ya, do. Play, do. Kalau tadi, can. Tadi is, gitu ya. Kemudian, kalau past ten, did-nya. Kalau tadi kan, do ya. Past ten pakai did. So, then, she did with it. Oh, tak kira dia gak baca. Ternyata dia gak baca ya. Gitu. Then, he has gone there. He has. Oh, dia udah pergi. Oh, saya kira belum berangkat. Kayak gitu. Kira. Saya kira. I thought. I believe. Saya kira. Gak ikut. Saya anggap. Saya kira. Nah, dia taunya. Mengira. Menganggap. Gitu. Jadi, anggapannya yang pertama itu jadi salah setelah mendengar ini dan kaget. Gitu. Oke, itu tadi. Jadi, di soal yang part A, kita sudah mengenali. Ada skill fokus pada second speaker. Berikutnya, gunakan sinonim. Kemudian ada negative yang jawabannya dalam konstruksi positif. Kemudian ada kata agreement yang contohnya adalah should I, me too, I'll say, isn't it, atau you can say that again. Maka jawabannya pilihan ganda cari yang same opinion, agree, atau ada kata to-nya. Berikutnya ada suggestion yang menggunakan why not atau let's. Maka pilihan gandanya gunakan sinonim. Dan ada yang kaget, surprise. Maka pilihan gandanya cari yang kebalikan dari informasi yang diberikan. Take the trip, maka jawabannya pakai negative. Would not take the trip. Seperti itu. Itu untuk part A. Kita ke part B, dan di sini kita akan mendengarkan sambil membaca transkrip-nya ya. Pertanyaan saya, questions 31-34. Listen to a conversation about a college course. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the introduction to sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Number 31. Who is taking part in this conversation? Okay, kita sudah mendengar bahwa ada pembicaraan tentang mata kuliah yang profesornya itu adalah Professor Patterson. Itu adalah mata kuliah Introduction to Sociology. Nah, ada kata terrible, artinya mengerikan, tapi ada pembicaraan, boring, mana yang membosankan, atau ada yang bilang I like that kind of course, ada yang suka. Jadi, ada dua pendapat tentang mata kuliah yang diajar Profesor Patterson ini. Yang satunya bilang boring, yang satunya suka. Kayak gitu ya. Itu umumnya. Oke. Tadi, nomor 31. Yang ditanyakan adalah, Who is taking part in this conversation? Siapa yang lagi bicara, yang sedang ngobrol dalam audio ini? Apakah dua siswa atau mahasiswa? Apakah dua profesor? Ataukah pakar sosiologi? Ataukah dua dosen? Nah, di sini skill yang dilatihkan adalah, Menyimpulkan mengenai siapa yang sedang bicara. Nah, kalau kita dengerin, Ya. Questions 31 through 34. Listen to a conversation about a college course. Hi Mike, I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the introduction to sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Nah, di sini, Ternyata yang sedang bicara adalah, Dua mahasiswa, Satunya, sudah mengambilnya, Sudah mengambil mata kuliah itu last semester, Dan satunya, Want to know about the course, ya. Jadi, mereka adalah dua students, ya. Kamu sudah mengambil mata kuliah itu, Dan I think I might take it. Mungkin saya akan mengambil mata kuliah itu. So, yang mengambil mata kuliah, Yang ikut kuliah adalah dua mahasiswa, ya. Bukan dosen, bukan professor. Nah, di sini ada skill yang dilatihkan untuk percakapan panjang, Yaitu pertanyaan tentang who, what, when, and when. Bisa jadi, setelah percakapan panjang seperti ini, Yang ditanyakan, biasanya adalah, Siapa yang lagi bicara? Siapa yang sedang ngobrol? Kemudian, kapan obrolan ini terjadi? Kira-kira pagi, siang, malam, Atau sebelum kuliah, setelah kuliah, seperti itu ya. Atau, di mana kira-kira obrolan ini terjadi? Apakah di kantin, di kelas, di kos-kosan, atau di mana? Atau, what is the source of information for the conversation? Apa sumber informasi yang ada dalam pembicaraan ini? Seperti itu. Jadi, kemungkinan pertanyaan jenis ini, Bisa jadi keluar untuk conversation panjang. Jadi, diwaspadai, kemungkinan ini bisa ditanyakan. Seperti itu. Tadi, jawabannya, to students ya, nomor 31A. Untuk nomor 32, Why does the woman want to talk with Mike? Ngapain sih si cewek? Tanya kepada Mike. Nah, ini ada transkripnya, Kita langsung baca saja transkripnya, Tidak mendengarkan lagi. Oke, dia tadi menghubungi Mike, I wanted to ask you about the introduction to sociology course Yang ambil-ambil semester lalu. Nih, ini. Jadi, mengapa dia menghubungi Mike? Karena dia ingin bertanya tentang mata kuliah itu Yang dia sudah ambil semester lalu. Nah, di sini skillnya adalah Mendengarkan jawaban in order. Jadi, setelah tadi dikanyain tentang siapa yang sedang ngobrol Atau mungkin topiknya apa. Setelah itu, pertanyaan itu akan urut jawabannya Dalam si audio ya. Pertama, alasan. Bisa jadi kedua. Dia ngomong mata kuliahnya itu Yang semester lalu bagaimana? Kemungkinan semester ini kemungkinan bagaimana? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Bagaimana perasaan? Siapa yang bilang boring? Atau siapa yang suka? Nah, kalau dari percakapan seperti itu Kita bisa prediksi soalnya ya Soalnya akan menampilkan jawabannya Urut dari atas ke bawah. Oke, balik lagi ke soal yang ini tadi Dia pengen tahu Courses itu Yang sudah dia ambil Di semester lalu. Maka jawaban yang benar adalah C Kalau yang A Dia ingin tahu opininya Tentang para Pakar sosiologi. Jadi, bukan opini terhadap Pakar A, pakar B, pakar C Salah ya. Yang B Dia ingin mendengarkan Si cowok Menguliahinya. Bukan. Yang D Dia ingin bertemu sama Profesor Patterson. Enggak ya. Jawabannya menyimpang semua. Nah, untuk pertanyaan yang jawabannya In order alias urut ini Maka kita Tipsnya adalah Yang kita mendengarkan Conversation-nya Kemudian Follow along With the answers While you listen. Jadi, kayak Saat mendengarkan kita Oh, ini menyebutkan Mata kuliahnya Oh, habis itu menyebutkan Semester lalu Oh, menyebutkan Dia akan ambil Habis itu Dia bilang dia suka Yang satunya bilang gak suka Nah, misalnya kayak gitu Jalas sambil dibatin ya Karena kita gak boleh mencatat Selama tes Jadi, hanya dibatin saja Seperti itu Oke, jadi tadi Jawabannya adalah Yang C Dia ingin tahu Bagaimana mata kuliah Yang sudah diambil Dengan si dosen yang sama Oke, berikutnya Masih sama Skillnya Yaitu Question yang jawabannya Urut Nah, sekarang gak ngomongin Mengapa dia menelpon lagi Tapi What kind of course Does the man prefer? Berarti jenis mata kuliah Apa sih Yang man itu suka Gitu ya The man itu bilang Dia sih A good lecturer Enough ya A good enough lecturer Si profesornya yang bagus ya Tapi I prefer Ini I like Sama dengan I prefer Saya lebih suka Courses Dimana Si students bisa berpartisipasi lebih Gitu ya Karena Kalau kuliah yang gitu aja Itu boring Katanya gitu Oh Kita tahu bahwa The man suka Yang gak sekedar Dikuliahin Dan Siswanya diem ya Dia gak suka yang begitu Jadi Yang A Course Where the professor Mengajar Lectures ini menguliahi ya Yang B Sebuah mata kuliah Yang Studentsnya ini hanya mendengarkan Dan mencatat Oh bukan Dia bilang ini Membosankan Kemudian Apakah yang C Mata kuliah Dengan si profesor itu Ya profesornya boring Berarti bukan ya Jawabannya yang D Sebuah mata kuliah Dimana Studentsnya bisa lebih aktif Berpartisipasi Jadi Take part Sama dengan Participate ya Nah ini Menggunakan Sinonim Sinonim dari Can participate more Berarti Adalah Take part In discussion Take part Ini yang diambil ya Jadi Jawabannya adalah D Dia suka Mata kuliah Yang lebih aktif Tidak sekedar Mendengarkan Perkuliahan Ngomong Proses ngomong aja Sambil mencatat Dia gak suka Dia suka yang lebih aktif Dalam diskusi Misalnya Seperti itu Next Ini masih sama Soalnya Answer in order Oke How does the woman feel About professor Patterson's course Menurut si cewek Sekarang gimana Dia suka apa Sama-sama bilang boring Gitu Oke Dari transkrip Kita lihat bahwa In fact I like that kind of course It doesn't sound too bad To me Gitu ya Jadi menurut dia Oke oke Malah cocok gitu ya The woman bilang I like that kind of course Karena kita bisa dengerin Ide-idenya Dari si profesor Tanpa merasa Di bawah tekanan Karena harus ngomong Gitu ya So Yang ask She thinks It will be boring Enggak Enggak boring She doesn't want to take it Dia gak akan ngambil Enggak juga Dia mau ya It sounds good to her Ya ini cocok Jawabannya C Atau yang D She would prefer Sebuah mata kuliah Yang lebih Partisipatif Enggak ya Bukan Dia suka yang Kayak gini Jadi jawabannya Yang C Dia menggunakan Sinonim Yaitu Doesn't sound Too bad Atau So bad Diganti dengan It sounds good Gitu ya Gak jelek Gak buruk Aku suka Gitu It sounds good to me Gitu ya Jawabannya C Oke Berikutnya adalah Part Terakhir Dari listening Yaitu Bukan percakapan lagi Tapi Sebuah pidato Ya Satu orang Bicara panjang Bisa sambil Didengarkan Dan Dibaca Skripnya Questions 43 Through 46 Listen to a talk Given by a woman Did you know That those large Plastic soda bottles That are so common Today Can actually get Recycled Into soft Warm Cuddly jackets And blankets With the feel Of fleece These bottles Have generally Been dumped Into landfill Rather than Recycled But now That's beginning To change In this Recycling process The bottles Are gathered At a plant Cleaned And then Crushed Into tiny chips The chips Are melted And then Shaped Into long Threads These threads Are spun Into yarn And knit Into cloth It can then Be dyed And made Into fabric The outcome Of this process Is a soft And warm cloth That can be made Into items Of clothing Or blankets It seems Rather incredible That plastic soda Bottles Can be turned Into something So soft And warm I think That all Of you Should look For some Of these Products In stores And purchase Them They are Great Products And they are Great For the environment At the same time Baik Soal nomor 43 Yang ditanyakan Adalah Topik Dari Pidatonya Topik Bisa dicari Dengan Melihat Baris Pertama Atau Ungkapan Awal-awal Yang ada Dalam Audio Listening Ya Pertama Dia membicarakan Plastik Soda Bottles Yang sangat Umum Hari ini Bisa Direcycle Menjadi Jacket Dan Blankets Yang Warm Nah Itu Topiknya Jadi Topik Yang tepat Adalah Recycling Plastik Soda Bottles Dan Di pilihan Ganda Kita punya Opsi D Bukan Dari Segi Kain Atau Problem Di Area Pembuangan Atau Bagaimana Flies Itu Dihasilkan Ya Tapi Kita Fokus Ke Recycling Jadi Soda Bottles Di Recycle Di Daur Ulang Itu Topik Yang Ada Berikutnya Di nomor 44 In the past Di jaman dulu Biasanya Apa sih Yang terjadi Soda Bottles Kalau Kalau Nggak Di Recycle Nah Itu Ada Di baris Berikutnya Dan Ini Adalah Answer In Order Ya Urutannya Sesuai Dengan Apa Yang Ada Di Listening Audio Jadi Kita Menggunakan Sinonim Disini Ada Dan These Bottles Umumnya Dulu Itu Dibin Dump Into Landfill Dan Tidak Di Recycle Tapi Ini Sudah Berubah It's Beginning To Change Biasanya Hanya Dump Itu Dilempar Aja Ke Pembuangan Nah Tapi Sudah Berubah Di Pilihan Ganda Yang Menyebutkan Dia Hanya Dibuang Begitu Saja Itu Adalah Yang A They Were Left Ditinggalkan Begitu Saja Di Landfill Areas Di Area Lahan Pembuangan Bukan Yang B Dia Digunakan Kembali Atau Yang C Recycled Itu Belum Zaman Dulu Belum Atau Yang D Di Isi Kembali Dengan Soda Enggak Jadi Jawabannya Adalah Yang A Soal Berikutnya Nomor 45 What Can Be Made Out Of Soda Bottles Jadi Produknya Yang Dibuat Dari Soda Bottles Itu Apa Apakah Yang A Ini Berarti Apa Drying Itu Adalah Cat Jadi Warnanya Berubah Warnanya Apakah Yang B Pakaian Atau Apa Namanya Kain Kemudian Chip Computer Ataukah Menjadi Botol Kembali Tadi Ngomongin Dari Apa Namanya Dari Botol Kemudian Dikumpulkan Dibersihkan Kemudian Dipotong Menjadi Chip Chip Kecil Chip Nya Kemudian Dilelehkan Dan Dibentuk Menjadi Benang Benangnya Lalu Dipintal Kemudian Dilit Menjadi Kain Kainnya Kemudian Diwarnain Dicelup Warna Kemudian Menjadi Apa Kain Fabric Yang Siap Pakai Akhirnya Menjadi Warm Cloth Bisa Menjadi Selimut Yang Hangat Nah Seperti Itu Tadi Soal Ini Ya 45 Ya Jadi Produk Akhir Dari Apa Namanya Recycling Bottle Ini Adalah Kain Halus Disini Disebutkan Soft And Warm Cloth Atau Blanket Itu Sendiri Ya Clothing Jadi 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 Jawabannya Yang B Warm Soft Clothing Bisa Pakaian Bisa Baju Bisa Selimut Nomor 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 Terakhir What 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 The Speaker Recommend Ini Masih Answer In Order Ini Ada Di Paling Bawah Jawabannya Si Dosen Mungkin Yang Bicara Tadi Setelah Mengenalkan Proses Recycling Dari Dari Botel Di Akhirnya Dia Merekomendasikan You Should Look For Some Of These Products Harus Look For Sama Dengan Searching Searching Don't Product Di Toko Toko Kemudian Beli Purchase Karena Mereka Itu Produk Bagus Dan Bagus Untuk Lingkungan Kita Pada Saat Yang Bersamaan Jadi Disuruh Cari Dan Beli Maka Jawabannya Kalau Yang A Beli Yang B Menyelesaikan Masalah Di Lahan Buangan Yang C Membeli Recycled Products Atau Yang D Becoming Aware Of The Environment Menjadi Sadar Lingkungan Oke Jawabannya Salah Yang Ini Ini Harusnya Diganti Dengan C Membeli Ini Saya ganti Dulu Jawabannya Diganti Menjadi C Membeli Produk Produk Hasil Recycle Bukan Membeli Yang Namanya Soda Bottles Yang Baru Jadi Jawabannya Saya Ganti Jadi C Oke Itu Tadi Untuk Listening Semoga Bermanfaat Karena Ternyata Di Listening Banyak Sekali Yang Skill 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 Dan Untuk Yang Percakapan Panjang Itu Yang Sering Muncul Adalah Answer In Order Sedangkan Yang Pendek Pendek Tadi Adalah Ada Suggestion Ada Agreement Ada Negative Seperti itu Sekarang Kita Ke Bagian Grammar Nah Grammar Pertama Ini Saya Coba Menggunakan Pen Semoga Bisa Pen Warnanya Ini Ada Soal Dan Ini Subject Of Agreement Jadi Pertama Kita Melihat Soal Itu Kita Lihat Dulu Dari Konstruksi Yang Sudah Ada Konstruksi Yang Sudah Ada Kata Range In Color From Pale Yellow To Bright Orange Disini Subject Predicate Ada Atau Belum Itu Yang Patut Kita Cari Awal Nah Disini Ada Skill Yang Saya Tuliskan Disini Sebuah Kalimat Dalam Bahasa Inggris Minimal Harus Punya Subject Dan Predicate Nah Kita Lihat Pilihan Gandanya Ada Canaries Which Canaries Bahwa Canaries Atau Canaries Young Nah Ternyata Disini Kita Lihat Ada Kata Range Range Itu Berarti Sudah Ada Verbs Kita Kurang Subject Untuk Subject Itu Isinya Hanya Kata Benda Noun Dengan Demikian Kita Tidak Perlu Ada Kata Which Kata That Atau They Are Jadi Cukup Jawabannya Yang B Saja Canaries Kata Benda Sebagai Subject Minimal Harus Punya Subject Dan Verb Dan Sudah Cocok Apabila Subject Jamak Canary Dikasih S Kemudian Ketemu Verb Ini Plus S Jamak Disini Tidak Ada S Range Bukan Ranges Bervariasi Tidak Pakai S Karena Ininya Jamak Plural Seperti Itu Jawabannya B Nomor Satu Soal Berikutnya Kita Sudah Kita Baca Dulu Soalnya Of Precious Germs Is Determined By Their Hardness Color And Brilliance Germs Itu Apa Precious Itu Apa Determine Ini Kayaknya Kata Kerja Ini Kata Kerja Verb Diawali Dengan Is Berarti Tunggal Verb Tunggal Berarti Kita Harus Cari Dulu Subject Tunggal Mana Subject Tunggal Ada Belum Nah Germs Ini Itu Tidak Bisa Jadi Subject Kalau Sudah Of Berarti Disini Harus Ada Benda Yang Itu Tunggal Jadi Kita Cari Kata Benda Nah Ini Noun Harusnya Tunggal T Artinya Tunggal Jadi Kita Tidak Perlu Kata Kerja Lagi Yang ada Is Kita Caret Karena Kita Tidak Butuh Verb Jadi Pilih Yang A A Atau Yang D Begitu Ya Yang A Itu Ada Kata Abel Ini Adalah Penunjuk Untuk Kata Sifat Padahal Kita Butuhnya Kata Benda Nah Berarti Yang A Tidak Bisa Dipilih Dieliminasi Lagi Jadi Kata Benda Untuk Nilai Itu Adalah Value Maka Jawabannya Adalah D Value Nya Berapa Oh Value Nya Besar Banyak 5 Misalnya Kayak gitu 5 Juta Value Nya Misalnya Seperti Itu Nilai Nilai Dari Precious Germs Didasarkan Atau Bergantung Pada Kekerasannya Tingkatnya Seberapa Keras Kemudian Colornya Bagaimana Kemudian Sebening Apa Brilliance Seperti Apa Jadi Germs Ini Batu Kayak Intan Permata Seperti Itu Batu Yang Berharga Seperti Itu Precious Berharga Oke Jadi Ini Masih Soal Subject Predicate Subject Kurang Lengkap Dan Subject Ini Ada Cluenya Is Clue Soal Clue Soalnya Selalu Ada Kalau Yang Di Nomor 25 Tadi Cluenya Adalah Range Cluenya 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 Adalah Range Yang Disini Cluenya Adalah Is Jadi Kita Mencari Kata Benda Yang Tunggal Sedangkan Kata Abel Akhiran Untuk Kata Sifat Ini Juga Harus Kita Pelajari Jadi Biar Tahu Akhiran Apa Saja Yang Menjadi Kata Sifat Misalnya Danger Ketambahan Aus Dangerous Berarti Akhiran Aus Menjadi Kata Sifat Boleh Dihafalkan Dan Dicari Yang Lain Lagi Akhiran Suffix Untuk Kata Sifat Bisa Dicari Di Google Nanti Dihafalkan Lalu Kalau Ketemu Kata Kata Itu Berarti Dia Bukan Kata Benda Tapi Kata Sifat Kalau Butuh Subject Carinya Kata Benda Jadi Yang Mana Kayak Kita Nah Ini Yang Ketiga The Caldecott Medal Blablabla For The Best Children's Picture Book Is Awarded Each January Kita Lihat Subject Mana Predikat Mana Yang Terlihat Ini Adalah Verb Jadi Ada Koma Dua Dan Tiba Diba Verb Dan Ini Adalah Soal Tentang A-Positif Dalam Grammar Toffle Diajarkan A-Positif Adalah Benda Yang Biasanya Dipisah Dari Subject Dan Maknanya Itu Balik Lagi Ke Subject Seperti Itu A-Positif Jadi Contohnya Yang Di bawah Sini Kita Lihat Tom Really Good Mechanic Oh Tom Itu Montir Yang Sangat Bagus Siapa Montir Ya Tom Itu Ya Sedang Memperbaiki Mobil Oh Berarti Medal Caldekot Medal Ini Itu Adalah Hadiah Untuk Children's Picture Book Jadi Ini Adalah Balik Ke Medal Ya Seperti Itu Oh Berarti Hadiah Hadiah Untuk Best Children's Picture Book Itu Medal Maka Kata Hadiah Saja Ya Kita Lihat Konstruksi A Positive Ini Adalah Tambahin Benda Jadi Ini Noun Phrase Noun Phrase Jadi Nggak perlu Is lagi Kita Eliminasi Dua Kemudian Kita Nggak perlu Konektor Jadi Kita Ngelihat Yang Pas Aja Caldekot Adalah Sebuah Medali Untuk Buku Terbaik Anak Anak Dan Itu Buku Yang Isinya Gambar Gambar Jadi Jawabannya Yang A Seperti Itu Bisa Dipelajari A Positive Skill 3 Di Tufel Grammar Sering Keluar Jadi Keluarnya Nggak hanya Sekali Dua Kali Sering Muncul Itu Nah Sekarang Kita Sudah Soal Yang Error Recognition Yang Soal Garis Garis Bawah Bukan Pilihan Ganda Lagi Sepertinya Terlalu Tebal Ini Gambarnya Saya Kurangin Ukurannya Dan Saya Ubah Warnanya Semoga Tidak Ada Yang Terganggu Dengan Warna Ungu Oke Light Can Travel From Sun To The Earth In 8 Minutes And 20 Second Cahaya Subject Sudah Ada Cahaya Kemudian Kata Terjanya Yaitu Can Sama Travel Oke Subject Subject Sudah Oke Bisa Berpindah Cahaya Itu Dalam 8 Menit 20 Detik Oke Disini Kita Melihat Ada Wujud Can Yang Itu Termasuk Model Setelah Model Can May Must Shoot Ya Nah Itu Diikuti Oleh Kata Kerja Bentuk Dasar Dasar Berarti Kalau Dasar Ini Harusnya Tidak Ada S Kalau Dasar Itu Tanpa ED Tanpa S Atau ES Tanpa ING Tidak Boleh Jadi Bentuk Dasar Can Travel Can Travel Saja Jawabannya Yang Salah Berarti B Jawabannya B Kenapa D Tidak Salah 20 Itu 20 Second Berarti Jank Berarti Sudah Benar Kalau Ada S Tidak Salah Ini Juga In Minutes Tidak Salah Ini Light Cahaya Sudah Benar Kayak Gitu Jadi Kita Lihat Ada Kata Can Ini Cluenya Travel Yang B Masalah Nomor 16 Jawabannya B Berikutnya Nomor 17 Every Human Typically Have 23 Pairs Of Chromosomes In Most Sels Setiap Manusia Biasanya Punya 23 Pasang Chromosom Dalam Kebanyakan Sel Dia Every Human Ini Adalah Clue Dalam Bahasa Inggris Kata Every Atau Each Dan Kata Yang Tidak Jelas Orangnya Anyone Anything Anybody Everyone Everything Anybody Everybody Nobody No one Nothing Somebody Someone Nothing Atau Yang Pakai Each Sama Every Harus Diikuti Benda Tunggal Ya Itu Dianggap Tunggal Plus Verbnya Juga Harusan Tunggal Nah Ini Baru Ya Each Every Human Sudah Benar Tunggal Maka Kata Kerjanya Harusnya Tunggal Ya Ini Tunggal Ya Tadi Nah Ini Salah Ya Harusnya Has Bukan Have Maka Yang B Salah Typically Adverb Tidak Masalah Gak Gak Salah Gak Salah Gak Gak Salah Gak 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 Salah Setelah Every Harusnya Kata Bendanya Kata Kerjanya Ikutan Tunggal Yaitu Has Gitu Jawabannya Adalah B Lagi Itu Nomor 17 Next Nomor 18 Ya The Total Thickness Of The Ventricular Walls Of The Heart Are About Three Times That Of Atria Ini Ngomongin Dinding Jantung Heart Bukan Hati Tapi Jantung Jantung Ada Dinding Ada Atria Ada Apa Namanya Bilik Ada Serambi Kalau Bahasa Indonesia Nah Ketebalan Ini Tunggal Tunggal Dari Mana Tickness Tickness Atau Apa Tickness Ketebalan Dari Kata Sifat Tick Tambahin Akhiran Ness Ini Menunjukkan Benda Noun Dan Nounnya Tunggal Nah Kalau kita Ada Konstruksi Noun Yang itu Adalah Noun Of Noun Maka Noun Yang depan Ini Yang menjadi Utama Ya Ini Noun Head Noun Head Ini Kalau Tunggal Maka Verbnya Verbnya Ikutan Tunggal Nah Seperti itu Ini kan Subject Ini Verb Ya Nah Kalau Subjectnya Students Names Of The Class Misalnya Noun Pertama Students Noun Kedua Kelas Maka Intinya Students Student Jamak Atau Tunggal Kalau Students Plus S Maka Verbnya Nanti Harus Ikutan Jamak Juga Have Atau R Kayak Gitu Ya Nah Disini Thickness Itu Tunggal Maka Verbnya Kita Harus Cari Verbnya Itu Harus Ikutan Tunggal Ternyata Adanya R Ini Dan Harusnya Itu Is Jadi Yang B Salah Jawanya B Terus Ya Oke Ini Kita Diajarin Yang Namanya Subject Verb Agreement Setelah Disisipkan Frase Yang Pakai Preposisi Of Jadi Subject Subject Dimana Jauh Itu Tidak Masalah Tapi Dia Harus Cocok Dengan Verbnya Subject Di Awal Kalimat Ini Verbnya Di Belakang Dan Kita Harus Tetap Kontrol Mereka Kompak Tunggal Ya Tunggal Jamak Tunggal Eh Jamak Tunggal Tunggal Makanya Harus Campur Sama Is Bukan Are Seperti Itu Jadi Ini Subject Verb Masih Sama Agreement Walaupun Walaupun Disisipin Prepositional Phrase Yang Panjang Sekali Dari Of Sampai The Heart Ada Of Ventricular Walls Of Lagi The Heart Tapi Benda Intinya Adalah Total Thickness Total Ketebalannya Itu Sekitar Tiga Kali Ketebalannya Atria Kalimat Itu Kalau Di Bahasa Indonesia Oke Jawabannya B Ini Tentang Subject Top Agreement Masih Sama Oke Berikutnya Ini Yang Diajarkan Di Sesi Lima Yang Saya Ajarkan Di Sana Ada Countable And Uncountable Nouns Mas Ingat Uncountable Nouns Yang Tidak Bisa Dihitung Countable Nouns Yang Bisa Dihitung Kalau Countable Nouns Countable Ini Bisa Plus S Dan Bisa Dikasih E Atau N Kita Kita Lihat Benda Apa Saja Yang Ada Disini Yang Ada S Acids Fats Molecules One Molecule O Berarti Molecule Countable CN Glycerin Tidak Bisa Dihitung Berarti Itu UCN Tidak Bisa Dikasih E Atau Dikasih S Nah Sekarang Kita Harus Pastikan Bahwa Benda Benda Itu Kalau Muncul Di Soal Maka Penandanya Keywords Kata Kuncinya Harus Pas Kalau Ada Tata Yang Countable Harus Dipasangkan Dengan Menu Number View Sama Viewer Kalau Glycerin Yang Uncountable Pakainya Yang Bawah Misalnya Mau Pakai Kalau Tidak Pakai Pun Tidak Masalah Itu Kalau Uncountable Bebas Kalau Yang Countable Harus Fix Nah Ini Yang A Sudah Kita Lihat Fats Itu Dikasih S Berarti Dia CN Countable Noun Tapi Kok Dia Sama Much Gitu Ya Tidak Cocek Jadi Yang Salah Ini A Harusnya Fats Itu Dikasih Many Ya Karena Ini Penunjuk Untuk Countable Noun Jadi Saudara Bisa Lihat Acids Oh Bisa Dikasih S Oh Bisa Jadi Itu Countable Nah Tapi Kita Harus Hafalkan Juga Beberapa Tata Benda Yang Masih Tetap Uncountable Walaupun Dikasih S Contohnya Adalah Waters Mungkin Saudara Akan Ketemu Waters Dalam Suatu Text Nah Water Kan Uncountable Tapi Kenapa Dikasih S Nah Ternyata Kalau Dikasih S Maknanya Sudah Bukan Air Lagi Tapi Perairan Ya Udah Beda Kan Ya Perairan Mana Atlantik Samudera India Ya Perairan Ya Udah Beda Bukan Air Lagi Tapi Area Itu Seluas Bidang Area Tertentu Yang Itu Berair Gitu Jadi Memang Harus Dihafalkan Vocabulary Tetap Penting Oke Itu Tadi Di Bagian Grammar Kita Sudah Membahas Subject V Mana Subject Mana V Harus Dicari Dulu Kemudian Tunggal Atau Jamaat Itu Menjadi Clue Is Misalnya Maka Subject Dicari Yang Tunggal Kemudian Di Soal Berikutnya Kita Belajar A Positive Ada Sisipan Disini Informasi Tambahan Untuk Si Subject Yang Namanya Adalah A Positive Digunakan Dua Koma Kemudian Di Akhir Koma Yang Belakang Langsung Ada Verb Nah Kadang Di Soal Yang Keluar Ini Verb Ini Yang Disoalkan Bisa Jadi Soal Sendiri Ini Soal Nomor Tiga Itu Yang Disoalkan Adalah Dipersoalkan Adalah A Positive Tapi Disoal Lain Bisa Jadi Yang Keluar Adalah Verb Nanti Pilihan Gandanya Dikasih Subject Lagi Padahal Yang Butuh Hanya Verb Nya Saja Ya Harus Dipelajari Lebih Lanjut Ya A Positive Kita Tadi Sudah Belajar Tentang Models Kalau Ada Models Seperti Can May Must Should Would Dan Shall Misalnya Maka Di Belakangnya Harusnya Verb Dasar Tidak Ada Ed Tidak Es Tidak Ada I Itu Wajib Diapalin Ya Oke Maaf Kalau Terlalu Cepat Ya Berarti Kalau Masih Belum Menguasai Masih Harus Introspeksi Diri Wah Banyak Yang Belum Saya Kuasai Berarti Harus Banyak Belajar Gitu Ya Kemudian Ada Kata Every Atau Each Itu Diikuti Benda Tunggal Dan Verbnya Ikutan Tunggal Ya Jadinya Disini Verbnya Salah Harusnya Has Ini Tentang Each Sama Every Dan Beberapa Kata Tertentu Hafalan Lagi Kemudian Ada Subjek Yang Dilewati Oleh Beberapa Frase Membuatnya Dia Terpisah Dari Verb Tapi Kita Masih Harus Mengendalikan Verbnya Itu Agree Harus Cocok Dengan Subjek Walaupun Posisi Mereka Berjauhan Nah Ini Reposisi Dan Benda Itu Disebut Prepositional Phrase Ya Disini Ada Dua Frase Of Sampai Wals Of Sampai Heart Nah Tapi Kita Masih Pegang Subjeknya Paling Awal Topnya Paling Akhir Disini Seperti Itu Mereka Masih Harus Cocok Tunggal Jamaknya Harus Kompak Tunggal Jamak Jamak Kemudian Di soal Yang terakhir Grammar Ini Kita Belajar Tentang Keywords Untuk Countable Dan Uncountable Noms Masih Harus Mengingat Mana Yang Countable Mana Uncountable Disoal Dan Harus Melihat Keywords Sudah Cocok Atau Belum Caranya Berarti Kalau ada Many Number Viewer Atau Much Amount Little Sama Less Harus Kepo Harus Teliti Ini Cocok Belum Sama Benda Belakangnya Fat Itu Kan Lemak Lemak Tidak Bisa Dihitung Oh Ternyata Fat Seperti Water Tadi Kalau Dikasih S Itu Mananya Berbeda Fats Ini Berarti Jenis Jenis Berarti Jenis Satu Jenis Kedua Ketiga Itu Bisa Dihitung Fats Menjadi Countable Ada S Water Tadi Setelah S Juga Bisa Dihitung Kalau Sudah Ada S Karena Maknanya Bukan Air Lagi Yang Fat Bukan Lemak Lagi Tapi Sudah Jenis Kalau Yang Air Sudah Menjadi Perairan Pokoknya Yang Sudah Ada S Biasanya Sudah Menjadi Countable Maka Kita Harus Hafalin Tabel Tentang Keywords Untuk Countable Dan Uncountable Nouns Seperti Itu Mesti Semakin Bingung Kan Ya Gak Apa-apa Berarti Masih Harus Banyak Belajar Baik Berikutnya Adalah Reading Comprehension Disini Kita Punya Satu Teks Yang Akan Kita Bahas Dan Itu Tentang Si John James Odeman Biasanya Kita Panggil Nama Terakhirnya Ada Kata Odeman 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 Ini Nama Orangnya Gitu Nah Kalau Membaca Soal Reading Kita Harus Lihat Dari Soalnya Dulu Misalnya Nomor Soal 20 Soal Nomor 2 Soal Nomor 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 Seperti itu kita baru Nelatenin Satu persatu soal kita Pertama, tentang Mainly about, nah ini adalah Soal main idea Cara ngerjakannya, sudah ada Caranya sendiri ya, yaitu Baca line pertama Tiap awal paragraf Tiap awal paragraf Kita comotin, ini paragraf satu Ini paragraf dua, ini paragraf tiga Kita comotin Nah, paragraf satu kita baca Isinya apa, paragraf dua Awalnya tadi kita baca, paragraf tiga kita baca Lalu pilihan gandanya Harus ada satu, dua, tiga Ikut semuanya, seperti itu ya Cara milihnya Cara milihnya, pilihan ganda Adalah yang mengandung mereka Semua, ide dari tiga Paragraf, enggak boleh cuman Ini paragraf tiga doang, ini satu doang Satu doang, tiga doang, dua doang Kayak gitu, enggak boleh ya Seperti itu Kita mulai baca untuk first line dari paragraf satu Yang ini ya Paragraf satunya bilang bahwa Odeben ini artis Naturalis Yang terkenal Autoritis Ada North American Burst Oke Bidang burung gitu ya Oke, dia artis Dan itu diketahui Berarti terkenal gitu ya Berikutnya Berikutnya Di masa mudanya Di paragraf kedua Dia banyak Nomers Itu banyak Enterprises Usaha Yang Bidau Tanpa Sukses Paragraf dua Ngomongin dia Usahanya banyak Tapi Enggak sukses Di paragraf ketiga Ada waktu Si Odeben ini Mulai Serius Di mimpinya Yaitu Mempublikasikan koleksi Lukisan burung Oke Dari situ kita lihat Paragraf satu Dia itu siapa Paragraf kedua adalah Dia itu sudah coba banyak bisnis Tapi Enggak ada yang sukses Kemudian Yang keterakhir Kita Lihat bahwa Dia serius Mendalami Mimpinya Yaitu tentang Melukis burung Maka Jawaban yang A Itu tidak masuk Menyimpang Karena bukan Ngomongin burung saja Yang B Itu adalah Rute kesuksesan Sebagai pelukis burung Tahan dulu Yang C Karya yang Dipublikasikan Oh enggak Ini hanya tiga saja Ini parsial ya Enggak bisa dipilih Karena harus Mewakili tiga-tiganya Berikutnya adalah Preferencesnya Yang dia pilih Untuk travel Di natural habitats Ini mungkin disebutkan Di sisa paragraf Tapi karena enggak ada Di awal paragraf Kita enggak pilih Itu ya Cara ngerjakan Untuk soal main idea Jadi kita fokus Ke line pertama Line pertama Line pertama Pilih pilihan ganda Yang mencakup Line pertama Di semua paragraf Maka jawabannya Menjadi B Seperti itu Cara jawabnya Jadi enggak perlu Membaca semuanya Sampai full Habis waktunya ya Untuk main idea Saudara hanya perlu Membaca First line First line First line Berikutnya Cari pilihan ganda Yang meliputi Mereka semua Gitu Dan biasanya disampaikan Dengan sinonim ya Rute suksesnya Ya Harus dirangkum Dari tiap awal Paragraf Jawabannya B Gitu ya Nomor berikutnya Adalah vocabulary Kata formus Di line kedua Itu maknanya apa Paling dekat Maknanya Berarti Sinonim Ya Dalam soal reading Tidak pernah ditanyakan Antonim ya Selalu sinonim Oke Kita lihat ke Bacaannya Sebelah bawah Jim Odeben Ini adalah Artis Naturalis Terkenal Oleh The formus Authorities One of Oke One of the Formus Authorities On the North American Dia salah satu Yang punya Autority Kekuasaan Dan itu Formus Ini kata sifat Berarti ya Formus For Ini ternyata Adalah word parts Ya Yang harus dihafalkan For Disini ada Dan For itu Artinya Before Berarti Before Dia sudah Punya Kekuasaan Before Dan itu Most Dia sudah Punya nama Berarti Formus Ini Ini kalau versi Kamusnya ya Formus Kata sifat Artinya Leading Memimpin Atau Most important Atau yang terbaik Dia itu Penguasa Atau Autoritis Atau ahlinya Dan ini Leading Jadi misalnya Ada perguruan tinggi Yang paling Terkemuka Nah kata Terkemuka Paling Kelihatan lah Paling Unggul Gitu lah ya Nah tapi Bukan paling besar ya Bukan paling dulu Bukan masalah Paling awal Atau paling Pertama Atau paling besar ya Tapi Efeknya dia Sebagai Yang Leading Leading ada ya Leading Seperti itu Jadi kita Ngafalin word parts Di sini Kalau misalnya Ada ketemu Kata baru Itu ada Sirenya Circle Circulate Berarti ada Hubungannya sama Muter-muter Kalau ada kata Trans Transportation Transatlantic Berarti itu Nyebrang Sub Sub Itu Maksudnya Under Contohnya Subway Itu jalan Bawah tanah Nah ini Diajarkan di TOEFL Kalau kita Pertemuannya Banyak Biasanya Sampai bisa Ngafalin Word parts Seperti ini Jadi jawaban Untuk Formas Di sini Termasuk Skill word parts Untuk vocabulary Dan itu B Artinya Leading Jadi gak bisa Kita Kalau belum Hafal word parts Kemudian Tebak-tebak Ini bukan Ia yang paling awal Bukan dia yang Terdahulu Di 1785 Barangkali Sudah ada orang lain Yang lebih dulu Tapi dia ini Yang paling terkemuka Paling memimpin Punya nama Jadi Dia leading Nah seperti itu Soal vocabulary Ada salah satu Yang berdasarkan Word parts Yang harus dihafalkan Dan belum pernah Mungkin saudara pelajari Dalam Dunia ini Belum pernah Less Gitu ya Less TOEFL Oke berikutnya Ada second paragraph Berarti nanti kita Hanya Membahas second paragraph Saja Dan itu adalah Main idea Caranya sama Kita Baca hanya First line Ya Line pertama Dari paragraph Kedua Saja Jadi gak semua Paragraph Jadi di paragraph Kedua Line pertama Dia bilang Bahwa Oldeban ini Undertake Menjadi undertook Ini FAB 2 Telah melaksanakan Berbagai macam Jumlahnya banyak Enterprises Usaha Secara umum Tanpa Ya Tremendous Banget Amount Jumlah Sukses Gak Sukses Sukses Amat Gak Banget Banget Suksesnya Ya Dan itu Tanpa sukses Berarti gagal Kan ya Nah Berarti Isinya Di paragraph Kedua ini Bahwa Dia itu Sudah mencoba Banyak usaha Tapi gagal Yang A Bagaimana Dia mengembangkan Style paintingnya Bukan Oldeban Keterlibatan Dia dalam Bisnis Mekentail Jual beli Gak Disebutkan Dalam line pertama Itu hanya Pendukung saja Di bawahnya Line-line Berarti Jangan dipilih Ya Walaupun Tetap ada Di paragraph Ini ya Ini Misalnya Di paragraph Kedua Lalu ada Kata Mekentail Nah Tapi dia Tidak ada Di line-line Awal ya Jadi jangan Dipilih Seperti itu Karena Dia Tidak menjadi Utama Cuman Detail Saja Detail Detail Kecil Tapi bukan Minai dia Ini cuman Contoh Usaha Saja Ya Dari Numbers Enterprises Salah satunya Mekentail Bisnis Jual Beli Gitu Yang C Dia pergi Excursion Piknik-piknik Tidak dibahas Dan Jawabannya Adalah Yang D Bisnisnya Dia yang Tidak Sukses Atau Gagal Maka Jawabannya Delta Jawabannya Delta Oke Untuk main idea Tetap fokus ke Line pertama Yang tergantung Soalnya Yang ditanyakan Satu teks Atau line pertama Untuk paragraf tertentu Jadi Jangan Jangan Salah Baca Soal Jangan Salah Baca Soal Tulisan Saya jelek Banget Dari Tadi Maaf Seperti Itu Nah Nomor 23 Ini adalah Kata Mode Yang ditanyakan Mode Mode Itu biasanya Pakaian Model Bagaimana Nah Tapi Ini Mode Adalah Vokabular Yang sangat mudah Dan tipsnya Adalah Jangan Hafalan Jangan Hafalan Mode Baju Emang disini Ngomongin Baju Enggak Kan Nah Kita cari Pilihan Ganda Yang Tidak Sesuai Dengan Konteksnya Seperti Trend Misalnya Vok Ini adalah Fashion Fashion Ini kita Nggak Ngomongin Fashion Trend Juga Enggak Ini Ngomongin Bisnis Tadi His General Mode Of Operating Modus Operanding Dia itu Menjalankan Bisnis Modusnya Bagaimana Biasanya Modelnya Gimana Model Menjalankan Bisnisnya Utang Terus Atau Rajin Atau Bagaimana Menurut Kamus Mode Ini Bisa Jadi Cara Mengoperasikan Cara Hidup Cara Ber Berperilaku Jadi Cara Berperilaku Cara Mengoperasikan Bisnis Cara Berbisnis Bukan Model Atau Trend Seperti Fashion Seperti Itu Bukan Average Average Ini Makananya Rata Rata Berarti Kalau Model Berarti Rata Rata Orang Pakai Misalnya Gitu Ini Bukan Rata Rata Bukan Modus Median Mood Sama Median Sama Rata Min Ini Dalam Statistiken Saudara Pelajari Modus Modus Paling Sering Keluar Min Rata Nah Itu Juga Bukan Bukan Ini Yang Dimaksud Modus Menjalankan Bisnis Berarti Ini Adalah Cara Menjalankan Bisnis Metode Menjalankan Bisnis Nah Seperti Itu Ketika Kita Menemukan Soal Dan Itu Vokabulari Yang Katanya Itu Biasa Banget Sehari Hari Kata Daily Banget Maka Jangan Hafalan Tetap Perhatikan Konteks Dan Dia Sedang Membicarakan Apa Tetap Konteksnya Kalau Bisnis Bisnis Maka Yang Sesuai Dengan Konteks Bisnis Bukan Konteks Fashion Atau Pakaian Itu Contoh Untuk Soal Vokabulari Yang Mudah Berikutnya Ini Soal Stated Detail Stated Detail Ini Adalah 5W1H 5W1H Ya Ada Kapan Dimana Apa Yang Terjadi Mengapa Kayak Gitu Odeban Memutuskan Tidak Continue Bisnisnya Kapan When 5W1H Tadi Ini Tanya Kapan Kita Kita Harus Ambil Keyword Soal Keyword Tanya Apa Yang Ditanyakan Kapan Tidak Continue Ini Keyword Tidak Menjalankan Bisnis Kapan Kapan Maka Kita Cari Kebacaan Setelah Dari Keyword Soal Kebacaan Ini Tekstnya Lalu Kita Cari Kata Yang Menggunakan Sinonim Tapi Isinya Sama Dan Disini Kita Dapet Ada Kata N Akhir Ada Tahun Juga Kalau Kita Ngomongin Tahun Tapi Hati-hati Disana Mesti Ada Banyak Tahun Tadi Ini Akhir 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 Dari Bisnisnya Dia Ketika Dia Di Jail Penjara Karena Hutang Dan Akhirnya Dia Terpaksa Untuk Mengajukan Tutup Usaha Bankruptcy Tutup Mengajukan Tutup Usaha Karena Bankrupt Nah Dia Menggunakan Sinonim Soal Yang Seperti Ini Jadi Di Pilihan Ganda Kita Tidak Akan Menemukan Hal yang Sama Dengan Yang Teks Seperti Ini Dia Sudah Ganti Dengan Sinonim Jadi Yang A Dia Terluka Ketika Sedang Menggiling Yang B Dia Memutuskan Untuk Belajar Seni Different Friends Itu Sudah Jadul Sudah Lebih Dulu Nah Ini Dia Menggunakan Sinonim Untuk Jail Penjara Prison Karena Dia Hutang Debt Jawabannya Yang C Oh Ternyata Begitu Jadi Kalau ada Soal 5 W1H Kapan Dimana Bagaimana Maka Jawabannya Dicari Dengan Cara Keyword Soal Kebacaan Cari Sinonim Biasanya Jawabannya Menggunakan Sinonim Bukan Menggunakan Kata Yang ada Di Teks Permainannya Seperti Itu Dan Bukan Yang D Dia Telah Menghasilkan Banyak Uang Dari Painting Tidak Tadi Dia Memutuskan Berhenti Not To continue Bisnis Bukan Karena Sudah Banyak Uang Tapi Karena Dipenjara Karena Hutang Dan Itu Ada Di C Seperti Itu Nomor 25 Ini Kata Sulit Kita Belum Mungkin Belum Pernah Ketemu Persu 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 D-line Ke 16 Adalah Persu Dream Dia Mengikuti Atau Dia Mengejar Impian Untuk Mempublikasikan Koleksi Lukisan Mengejar Impian Maka Pilihan Gandanya Yang pertama Ini Mengimajinasikan Ini Berbagi Ini Mengikuti Ini Menolak Enak Kalau Sudah Hafal Ya Vocabulary Cukup Ya Kalau Nggak Tahu Ya Cak Cicu Bener Ya Kan Nah Paling Tidak Kita Bisa Menggunakan Konteks Dream Kalau Kita Nggak Tahu Dream Dia Mesti Pengen Mengikuti Dream Dia Pengen Menuruti Dream Maka Gampang Saja Kita Pilih Follow The Dream Follow Your Dream Make It Happen Wujud Kan Gitu Bukan Imajinasikan Dream Bukan Berbagilah Dream Bukan Mengingkari Dream Nah Kayak gitu Jawabannya Yang C Follow Itu Tergantung Konteks Jadi Paling tidak Kalau kita Tidak tahu Kata Persu Kita Paling Tidak tahu Pilihan Gandanya Biasanya Levelnya Lebih Di Bawah Nah Kemudian Saat Kita Bingung Dengan Pilihan Ganda Kita Masuk Lagi Ke Konteks Ngomongin Dream Laksanakan Dream Ikutilah Dream Impian Nah Berikutnya Soal Nomor 26 Dan Kalau ada Kata kunci Seperti ini Ini adalah Soal State Detail Cara Kerjanya Sama Seperti yang Tadi Detail Adalah 5W 1H Itu Menanyakan Detail Detail Yang ada Di Bacaan Kalau Listening Tadi Adalah Answer In order Nah Ini Juga Mirip Kayak Gitu Jadi Dia Menanyakan Detail 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 Urut Kalau Tadi Detail Tentang Ini When Tadi Sekarang Yang Ditanyakan Adalah Detail Lukisannya Detail Lukisan Nah Ada disini Urutkan Ya Lukisannya Detailnya Bagaimana Seperti itu Kita balik lagi Ke soalnya Paintingnya Dia Nah Kita harus bisa Mencari keywordnya Itu ke dalam Textnya lagi Balik ke text Keywords Painting Di bagian Di bagian Mana Yang menjelaskan Paintingnya Itu Kualitas Painting Ada disini Dan Sinonim Lagi Hati-hati Sinonim Maka Sinonim Untuk Yang ada Di kalimat Seperti ini His Birds Of America Karyanya Yang berjudul Birds Of America Itu ada Engraving Dari 435 Colorful And Life Like Watercolors Nah Ini Kata kunci Colorful Berwarna Seperti Nyata Nah Ini Kualitas Dua Ini Dia Mau Cari Disini Dia Gunakan Sinonim Realistic Portrayals Nah Jawabannya Yang Seperti Nyata Life Like Realistic Itu Yang Di Tujuh Kata Tidak Juga Black And White Karena Colorful Ini Enggak Kemudian Digunakan Oil Tidak Karena Ini Cat Air Bukan Oils Kemudian Itu Ngomongin Birds Yang Sudah Ada Di Kandang Oke Apakah Birds Yang Ada Di Kandang Ternyata Bukan Tapi Birds Yang Ada Di Alam Ya Birds Ya Tadi Kita Ngomongin Ini Birds Of America Di Natural Habitat Gitu Ya Nah Dari Situ Dapat Jawabannya Mungkin Kita Baca Tiga Lain Atau Empat Lain Untuk Mencari Detail Tentang Paintings Ternyata Yang Dia Mau Ada Di Sekitar Sini Dan Mana Saja Yang Bisa Dieliminasi Infonya Ada Di Sama Seperti Itu Tadi Jawabannya Yang Ayah Lifelike Mirip Nyata Realistik Potret Realistik Dari Burung Yang Ada Di Habitat Ternyatanya Support Ini Kata Biasa Tadi Kata Sehari Hari Dan Kita Jangan Hafalan Kita Masukin Lagi Ke Konteks Seperti Tadi Yang Kata Mode Ini Mirip Nah Kata Support Disini Men Support Keluarga Berarti Kita Mendanai Menghidupi Hubungannya Sama Dana Atau Hidup Menghidupi Begitu Kita Tidak Hanya Bertoleransi Kita Tidak Melawan Fight For Ya Ini Ada Berperang Ada Fisik ya Fisik Atau Secara Apa Pikiran Itu Sudah Berkonfrontasi Konfrontasi Begitu Enggak ya Sidewind Ini Berdampingan Nah Tidak Sesekedar Itu Tapi Kita Menyediakan Uang Mungkin Atau Kebutuhan Ya Apa Yang Butuh Itu Kita Sediakan Provide Artinya Menyediakan Jawabannya B Support The Family Mendanai Family Menghidupi Family Ya Dan Itu Adalah Menyediakan Apa Yang Dibutuhkan Oleh Family Nah Itu Konteksnya Jangan Hapalan Support Support Kalau kita Ngomongin Tiang Bendera Ada Supportnya Supportnya Itu Berarti Bukan Orang Tapi Support Yang Penyangga Gitu Ada Support Berupa Penyangga Nah Ini Bukan Support Yang Fisik Berupa Penyangga Tapi Support Untuk Keluarga Berupa Menghidupi Menyediakan Apa Yang Dibutuhkan Jawabannya B Jadi Untuk Kosa Kata Yang Biasa Jangan Hafalan Tapi Gunakan Konteks Terakhir Soal Yang Sulit Ini Influence Karena Kita Saat Membaca Tidak Langsung Menemukan Yang Namanya Jawabannya Kita Harus Kata Kuncinya After 1839 Lalu Kita Cari Keyword Keyword Ketemu Keyword Setelah Itu Cari Sinonim Oke Setelah Keyword Ketemu Jawabannya Ada Di Sini Famous Terkenal Fortune Keberuntungan Nah And Sure Dari Kata Sure Yakin Pasti Berarti Setelah Dia Mempublikasikan Karyanya Di 1839 Dia Ketenar Tener Dan Keberuntungannya Itu Sudah Pasti Sudah Yakin Ada Oh Dengan Demikian Hidupnya Enak Hidup Enak Seperti Itu Implikasinya Dan Ini Kita Simpulkan Cara Kita Sendiri Dan Itulah Inference Mengimplikasikan Informasinya Cuman ada Ini Tadi Terkenal Sama Beruntung Implikasinya Dia Ngapain Ya Hidupnya Enak Hidup Enak Yang Mana Kalau Yang A Tidak Successful Mengembangkan Bisnis Enggak Yang B Continue Disupport Oleh Istrinya Enggak Dia Ke Eropa Enggak Ada Informasi Dan Ini Kalau Enggak Tahu Kata Ini Maka Kita Enggak Berhasil Menjawab Ini Artinya Kaya Kaya Bukan Healthy Loh Healthy Itu Sehat Yang Ini Wealthy Sama Dengan Rich Nah Nih Kalau Kita Enggak Tahu Vocabulary Yang Wealthy Berarti Kita Harus Banyak Belajar Kosa Kata Jadi Memang Yang Namanya Tufel Ini Mengukur Keterampilan Kita Dari Kosa Kata Yang Akademik Dari Pemikiran Yang Akademik Seperti Ini Kalau Kita Memang Tidak Tahu Hal-hal Seperti Ini Maka Tufel Kita Belum Tinggi Makanya Masih Perlu Belajar Lewat Pelatihan 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 Tufel Itu Memberikan Kita Shotcut Cara Menjawab Yang Cepat Misalnya Di Listening Tadi Kita Diajarin Kalau Ada Listen In Order Maka Jawabannya Urut Kita Menggunakan Sinonim Kemudian Ada Lagi Tadi Apa Namanya Conclusion Siapa Yang Bicara Kemudian Ada Lagi Surprise Ada Penanda Deep Ada Lagi Yang Lainnya Dan Itu Tidak Diajarkan Di Kelas Biasa Hanya Ada Di Pelatihan Tufel Entah Pelatihan Tufel Dari Manapun Biasanya Akan Mengenalkan Skill-skill Yang Ada Yang Dipahas Disini Oke Seperti Itu Tadi Pembahasan Soal Mini Practice Test Ternyata Banyak Sekali Skill Yang Diteskan Disana Bahwa Kita Harus Mempelajari Skill-skill Tertentu Dengan Teliti Dan Apabila Saudara Merasa Belum Cukup Dengan Hanya Belajar Mandiri Melalui Pelatihan Yang Online Ini Saya Rekomendasikan Saudara Belajar Lewat Youtube Belajar Mandiri Yang Lain Tambahan Tambahan Atau Belajar Lewat Pelatihan Yang Berbayar Dari Manapun Institusi Manapun Itu Saran Saya Apabila Ingin Mendapatkan Skor Tinggi Untuk Tufel Skor Tufel Tinggi Untuk Apa Ya Untuk Cari Kerja Untuk Beasiswa Seperti Itu Untuk Kelulusan Kalau di UNY Minimal Skor Protefel 425 Untuk S2 450 Untuk S3 475 Nah Misalnya Mau Daftar S2 Di UNY Berarti Harus 450 Kalau Mau Daftar S3 Di UNY Harus 475 Nah Makanya Di Konteks Akademik Skor Tufel Itu Penting Banget Jadi Dari Sekarang Mari Persiapkan Mumpung Semesternya Masih Belum Tinggi Semester 1 2 3 4 5 Nah Kayak gitu Dan Untuk Kesadaran Semuanya Yang sudah Lebih dari Semester 5 Semakin Sadar Kebutuhan Tufel Dan Langsung Kejar Deadline Kejar Apa Yang Belum Dikuasai Bisa Belajar Mandiri Yang Tidak Bayar Dengan Menggunakan Internet Oke Itu Tadi Dari Saya Terima Kasih Kita Tutup Assalamualaikum Wb Sampai Jumpa